Intro Saya mau tertawa berapa hari ini Saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan itu yang jadi banget gitu di depan kakabah tuh di depan gambar coba coba udah bisa jadi toleransi begini gaya toleransi Bukan toleransi Bang coba yang mau sambang ke akun dia ya nih terus masih jabat musiknya cukup intinya ini si siapa namanya dosma 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 si dosma ya dia kan seorang lawyer ya nah ini sebagai bahan juga kita LP kan juga ini boleh ya tolong dikirim itu video kita akan mencari ya ya di LP kan lah buat apa coba nyanyi-nyanyi kayak begitu ditulis backgroundnya kabar setuju nggak sama teman-teman ini kita LP kan juga setuju itu bukan pengacara itu provokator ya kita LP kan ya bilang itu provokator pengacara nggak kayak begitu kita LP kan oke Halo selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan eh sebenernya saya mau tertawa berapa hari ini eh saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan ya saya sih sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan ya salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mensrea ya mensrea itu apa silahkan langsung searching ya dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan gitu ya jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lain unsur yang lainnya oke saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah aku bingung ya eh apakah memang ada ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa tapi sejauh ini nggak ada gitu bahkan saya tanya ke Kiai dan juga orang-orang yang beragama Ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu eh tidak ada jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya eh jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember Jawa Timur itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur ya tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember Jawa Timur terus pada saat saya masuk ruangan karena itu masih pakai baju kerja ya masuk ruangan terus saya lihat itu saya mengagumi Wow gede keren gitu kan berarti saya kan mengagumi toleransi kubahin dong ya dan disitu banyak orang ya karena disitu ada lagi kumpul ibu-ibu lagi eh sampai kumpulan sepengajian atau warga disitu mereka ada buat bisnis Oke saya masuk ke dalam pas saya masuk ke dalam gila saya keren suka suka banget suka karena kan saya suka seni Oke kenapa saya bilang suka dan bagus banget itu dibingkai dibingkai tapi itu bukan lukisan pada umumnya tapi lukisan yang ditembok ingat saya ulang sekali itu adalah tembok tembok ya tembok rumah pimpinan cabang kantor kita law firm DRS Jawa Timur udah karena saya mengagumi ini karena ibu-ibu disitu eh karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV jadi mereka ngomong itu kan Bang dosma yang ini nih gitu kan ah karena saya tidak ada menjadi merasa menjiwai merasa sok ngartis jadi saya nggak terlalu hiraukan dan saya hanya bilang ibu izin gitu nah tapi karena mereka sambil ketak ketawa dan juga memfoto yang juga katanya mau ngajak tiktokan jadi spontanitas lah karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya jadi saya minta saya langsung searching lagu karena saya lagi tinggal di daerah Jawa jadi saya searching dan itu yang muncul adalah lagu lagu rohani yang memang saya mau mencari lagu rohani ya lagu rohani yang yang bahasa Jawa dan itu sebagus menurut saya ketukannya liriknya semuanya dan saya juga memahami cukup saya mendengar sebentar saya langsung membuat gerakan dan itu yang mempidiokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan dan saya juga izin ini nggak papa ya nggak papa ya kamu suka kamu bagus itu kamu suka mungkin tak angkat lukisannya ya kalau saya menyukai tidak yang ada saya bilang sampaikan ini tuh siapa yang melukis siapa yang ini siapa itu kok bagus banget ya karena saya mengagumi dan nggak mungkin tak angkat karena kan itu tembok ya dilukis di tembok hanya dibuat bingkai gitu makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video nggak mungkin juga foto Kenapa karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren kalau foto kan masih bisa editingnya gitu kalau video itu adalah originalnya begitu mengenai video itu ya sampai ada di YouTube ada di tiktok bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu silahkan ya silahkan terus saya langsung telepon juga temen-temen di Bandung ya karena ada perkumpulan dokter-profesor hukum saya bilang bang ini kok saya digini-gini-giniin kan disitu di organisasi itu organisasi kita kan banyak ya yang lawyer-lawyer muslim kalau saya salah dibilang salah ya saya bilang gitu salah dari mana sih ya udah biarin aja disitu ya nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir kamu nggak usah hadir yaudah oke pikir gitu kan nah terus saya saya juga mau menekankan juga itu selesai yang tadi ya guys close nah saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya Kenapa saya harus melapor Zumba dan kawan-kawan ya kalau tersinggung disebut Zumba bodo amat karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya salah satu gurumu di Jawa Jawa Timur sudah menelpon saya ya mantan gurumu ya mantan gurumu dan namamu saya tahu siapa bukan itu tapi kamu keren-kerenin kan oke eh terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur baru mereka ini sebenarnya saya tidak ada niat dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui karena nggak penting juga buatku ya karena kalian seneng kan dibahas sekarang sarang kan wuhu seneng banget katanya adalah bagian dari market emang iya saya marketing S10 ya makanya kalian searching saya adalah salah satu marketing terbaik ya tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 2000 berapa ya 2013 ya waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara ke Korsail Korsail mendapatkan sebagai penjualan terbaik sampai dengan jabatan saya sebagai devisin director salah satu perusahaan franchise Amerika berarti saya bukan main-main kalau di dalam nge-market oke jadi nanti saya market kalian tapi kalian yang bener ya yang bener oke pada saat waktu saya di rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya sebelum jadi tahan kita sudah komunikasi betul orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik anak baik gitu kan dan saya lebih kekasian sebenarnya pada saat datang orang ke sana ke rumahnya terus tiba-tiba ada dia ngomong Bang ini chat api-api gitu kan jadi ingat saya tahu ya saya baca chat kalian jadi sebenarnya api menghubungi menawarkan diri untuk mengurus Entok bahwa kita membuat diskusi bukan Entok yang mencari saya baca chatnya oke dan ada saksi di situ jadi yang membuat memperkeru adalah kalian oke paham itu ya jadi menawarkan diri menawarkan diri bahwa ini menjadi buat menjadi objek lihat apa kalian bantukan biarin sendiri disana kan oke pada saat waktu saya menanyakan apa api itu saya pikir asosiasi pendeta Indonesia beneran kenapa kok kamu bisa dihubungi ya saya bilang Kak kenapa kamu bisa dihubungi sama api karena kalau asosiasi pendeta Indonesia saya pernah membuat acara Natal betulan waktu itu saya ketua Natalnya antara Pradi ya DPC Pradi dan juga api kerjasama sama organisasi yang kita punya ya organisasi pengacara oikomene Indonesia loh kok bisa dihubungi enggak loh Bang asosiasi ini 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 aduh gitu kan kayaknya enggak penting banget saya bilang gitu kan oke saya janji Bang saya enggak akan pakai jasa mereka ya saya enggak akan bersama dengan mereka karena saya tahu orang abang adalah orang yang sangat paham dan sangat bijak untuk itu tapi tolong cabut perkara itu kan begitu kan ya namanya untuk cabut kan butuh waktu ya karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan nah ya udah setelah besoknya mereka makin menggila makin menggila makin menggila live eh kalian tahu kenapa itu percepat itu gara-gara kalian makanya entok ditahan ya saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan hei ya bahwa pada saat live itu kalian dari pagi siang sore malam itu ditonton langsung sama tim cyber polda Sumatera Utara yang mereka juga tidak geram kenapa karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi oke jadi ingat sekali lagi saya tekankan ratu entok ditahan bukan karena ditangkap cepat bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat-cepat-cepat kami bilang selalu sesuai dengan prosedural ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus menurus-terus menurus dilakukan bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat maka itu dipercepat ditangkap jadi ratu entok ditangkap ditahan kenapa silahkan tafsirkan sendiri semoga bermanfaat terima kasih God bless you all selamat menikmati